Jembatan Kali Kuto Penghubung Tol Batang Semarang Rampung H2 Lebaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan Jembatan Kali Kuto bisa digunakan pada H2 Lebaran Sebab, jembatan tersebut berperan penting dalam menghubungkan Jalan Tol Batang Semarang Menteri PUPR Basuki Hadimu Jono mengatakan, pihaknya dan PT Jasa Marga, Persero, TBK Tengah mempersiapkan rute pengalihan lalu lintas Hal ini untuk mengantisipasi arus mudik sebelum pembangunan jembatan tersebut rampung Sebelum bisa dilalui arus mudik, maka kendaraan akan diarahkan keluar Gringsing sejauh 500 meter untuk melintasi Kali Kuto dan masuk kembali ke tol menuju gerbang tol keluar di Kerapiak, Semarang Untuk arus balik akan lebih lancar karena jembatan sudah bisa dilalui, kata Basuki dalam keterangan resminya, Minggu, 27 Mei 2018 Saat ini, pembangunan jembatan tersebut dilakukan perakitan langsung di lokasi Dengan demikian, jembatan Kali Kuto menjadi jembatan pelengkung bajap pertama di Indonesia yang perakitannya tidak dilakukan di pabrik melainkan di lokasi pekerjaan Beratnya 2.400 ton sehingga bila dirakit di Surabaya atau Jakarta, akan kesulitan membawa ke lokasi sehingga dibuat menjadi 12 bagian dan dirakit di lokasi Selain itu juga akan dikerjakan lantai jembatannya dengan target tanggal 13 Juni 2018 sudah bisa dilewati, ujarnya Tol Batang Semarang pada saat rampung akhir 2018 konstruksi seluruhnya merupakan rigid pavement Namun, untuk bisa melayani arus mudik 2018 pada H10, dari total panjang 75 km 57 km diantaranya dengan kondisi perkerasan beton Sisanya 17 km merupakan lapisan beton setebal 10 cm pada ruas tol ini, PT. Jasa Marga Semarang Batang telah menyediakan 4 tempat istirahat Fasilitas tempat istirahat berupa musala, toilet portable, tenda istirahat, tenda P3K dan SPBDU portable Di antara lokasi tempat istirahat juga disediakan area parkir atau parking bay sebanyak 4 lokasi Untuk penerangan akan disediakan di tempat istirahat dan simpang susun termasuk menggunakan lampu tenaga matahari Saat ini pihak kontaktor masih terus bekerja di antaranya melakukan penimbunan, pengecoran maupun perapian pembatas jalan Pembangunan jalan tol Batang Semarang sepanjang 74,2 km terbagi menjadi 5 seksi Seksi 1 Batang Tulis, 3,2 KKM Seksi 2 Tulis Wuleri, 36,4 km Seksi 3 Wuleri Kendal, 11,05 km Seksi 4 Kendal Kali Wungu, 13,5 km Dan Seksi 5 Kali Wungu Kerapiak, 10,4 km Progres konstruksi keseluruhan tol Batang Semarang sudah mencapai 80% Jalan tol Batang Semarang ini merupakan bagian dari tol fungsional dari Brebes Timur hingga Semarang sepanjang 150 km siap untuk dilewati arus mudik pada 30 Mei 2018 Kondisi jalan tol fungsional terdiri dari 132 km merupakan lapisan beton dan 18 km berupa aspal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.